assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel zain bbds pada hari ini itu ngevlognya ini bikin ini intinya dibalik layar video body school ya jadi pengisi suaranya biasa hanya pakai ini rekaman pakai handphone tuh mesinnya ya untuk apa ya miknya BM Miami kayak gini ini mesinnya ya seperti ini ya dikit demi sedikit dikit lah ini dikit demi sedikit Oh what ngomong langsung saja kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Darussalamah boarding school penilaian hasil belajar siswa-siswi SMP Darussalamah digital teknologi boarding school tahun pelajaran 2020-2021 pada tanggal 07-14 Desember 2020 menimbang bahwa untuk mengukur butuh hasil pembelajaran baik siswa maupun guru untuk mengetahui kesiapan menerima materi pelajaran selanjutnya untuk mengetahui kesiapan siswa menerima materi pelajaran selanjutnya perlu ditetapkan perlu ditetapkannya kriteria ketuntasan minimal atau KKM tiap mata pelajaran pelajaran di kelas 7 SMP Darussalamah digital teknologi boarding school tahun pelajaran 2020-2021 mengingat Undang-Undang Republik Indonesia nomor kok mengingat Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau USBN dan visi dan misi SMP Darussalamah digital teknologi boarding school menetapkan penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan menengah meliputi aspek sikap pengetahuan dan keterampilan adapun kelulusan penilaian akhir semester atau PAS diukur dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang harus dicapai oleh peserta didik yang harus dicapai oleh peserta didik ini berguna untuk mengecek apakah ada siswa yang membutuhkan remedial dengan demikian apabila ada siswa yang belum mencapai batas tuntas perkopetensi dasar atau KD maka siswa tersebut wajib mengikuti program remedial dan ketertiban pelaksanaan penilaian akhir semester yang pertama peserta ujian memasuki ruangan 15 menit sebelum bel berbunyi tanda masuk kelas yang kedua peserta terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari panitia tim pengawas tanpa diberikan perpanjangan waktu untuk mengerjakan soal yang ketiga peserta dipersilahkan membawa alat tulis sendiri yang keempat peserta mengisi daftar hadir sebelum ujian dimulai yang kelima peserta mengisi data dengan lengkap dan benar pada lembar ujian yang disediakan yang keterakhir selama ujian berlangsung peserta hanya diperbolehkan meninggalkan ruangan jika mendapat izin dari pengawas dan mari kita doakan dan mari kita doakan semoga para guru siswa siswi sukses dan lancar dalam menyelenggarakan dan mengerjakan soal penilaian akhir semester ganjil amin amin ya rabbal alamin jadi dalam pembacaan naskah ini ini agak ya kadang suka ribet kadang suka apa suka keserimpet-serimpet coba kita ulangin satu kali lagi mudah-mudahan berjalan dengan lancar tidak ada ruwet dan ribet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi tentunya di channel Darussalama Boarding School Penilaian hasil belajar siswa siswi SMP Darussalama Digital Teknologi Boarding School Tahun Pelajaran 2020-2021 pada tanggal 07-14 Desember 2020 menimbang bahwa untuk mengukur mutu hasil pembelajaran baik siswa maupun guru untuk mengetahui kesiapan siswi menerima materi pelajaran selanjutnya perlu ditetapkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM tiap mata pelajaran di kelas 7 SMP Darussalama Digital Teknologi Boarding School Tahun Pelajaran 2020-2021 Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau UUSPN dan visi dan misi SMP Darussalama Digital Teknologi Boarding School menetapkan penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan Ada pun kelulusan penilaian akhir semester atau PAS diukur dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang harus dicapai peserta didik Ini semua berguna untuk mengecek apakah ada siswa yang membutuhkan remedial dengan demikian Ini semua berguna untuk mengecek apakah ada siswa yang membutuhkan remedial dengan demikian apabila ada siswa yang belum mencapai batas tuntas perkompetensi Dengan demikian apabila ada siswa yang belum mencapai batas tuntas perkompetensi dasar atau KD maka siswa tersebut wajib mengikuti program remedial Maka siswa tersebut wajib mengikuti program remedial dan ketertiban pelaksanaan penilaian akhir semester yang pertama peserta ujian memasuki ruangan 15 menit sebelum bell berbunyi tanda masuk kelas yang kedua peserta terlambat yang kedua peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari panitia tim pengawas tanpa diberikan perpanjangan waktu untuk Aduh kita ulangin lagi ya yang kedua peserta yang terlambat hadir yang kedua peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari panitia tim pengawas tanpa diberikan perpanjangan waktu untuk mengerjakan soal yang ketiga yang ketiga peserta disilahkan membawa alat tulis sendiri yang ketiga peserta disilahkan membawa alat tulis sendiri yang keempat peserta mengisi daftar hadir sebelum ujian dimulai yang kelima peserta mengisi data dengan lengkap dan benar pada lembar ujian yang disediakan yang keenam selama ujian berlangsung peserta hanya diperbolehkan meninggalkan ruangan jika mendapat izin dari pengawas yang keenam selama ujian berlangsung peserta hanya diperbolehkan meninggalkan ruangan jika mendapat izin dari pengawas Demikianlah tadi informasi dari channel Darussalamah Boarding School Dan sebelumnya mari kita doakan semoga para guru siswa-siswi sukses dan lancar dalam menyelenggarakan dalam pengerjaan soal penilaian akhir Sebelumnya mari itulah tadi informasi dari channel Darussalamah Boarding School Itulah tadi informasi dari channel Darussalamah Boarding School Sebelumnya mari kita doakan semoga para guru siswa-siswi sukses dan lancar dalam menyelenggarakan dan pengerjaan soal penilaian akhir semester ganjil Itulah tadi informasi dari channel Darussalamah Boarding School tentunya Sebelumnya mari kita doakan semoga para guru siswa-siswi sukses dan lancar dalam menyelenggarakan dan mengerjakan soal Nah itulah tadi informasi dari channel Darussalamah Boarding School tentunya Sebelumnya mari kita doakan semoga para guru siswa-siswi sukses dan lancar dalam menyelenggarakan dan pengerjaan soal penilaian Jadi ini sering keserimpet-serimpet dan juga nadanya itu kadang kurang pas Jadi ya terpaksa kita ulangin Nah itulah tadi informasi dari channel Darussalamah Boarding School tentunya Sebelumnya mari kita doakan semoga para guru siswa-siswi sukses dan lancar dalam menyelenggarakan dan mengerjakan soal penilaian akhir semester ganjil Amin amin ya rabbal alamin Ya biar kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe-subscribe dulu ya Oke terima kasih Ya jadi inilah dibalik layar dari channel entah itu Darussalamah Beraja Dewa Entah itu Darussalamah Boarding School Jadi kalau sambian-sambian melihat channel Darussalamah Boarding School ada video-video tentang liputan Jadi ya ngisi suaranya ya begini ya emang begini Tekstnya ditulis dulu di print baru kita baca Meneng gak tau ya Ganggu Jadi ya di ketik terus ya dibaca ya beginilah untuk dibalik layar dari channel-channel tersebut Jangan lupa untuk subscribe Sampai akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah ya Thank you for waiting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haha